Halo guys, balik lagi bareng saya Dimas dari Gameway Channel. Sekarang kita kedatangan sebuah wireless mechanical keyboard dari Asus. Dan ini adalah ROG Valchon. Kita mulai dari kemasannya. Pada bagian depan itu ada logo ROG dengan gambar dari keyboardnya. Lalu untuk serinya sendiri itu ROG Valchon. Lalu di pojok kanan ini ada tulisan ya, ada Aura Sync dan MX Cherry. Dimana keyboard ini menggunakan MX Cherry yang red. Sedangkan untuk bagian belakang ada poin utama dari keyboard ini. Tapi nanti kita bahasnya lebih detail di reviewnya aja ya. Jadi kita langsung aja ke unboxing. Terima kasih telah menonton! Dalam paket pembelian, kalian akan mendapatkan 1 keyboard ROG Valchon. Yang sudah ada tutupnya, 1 USB wireless dongle, 1 sticker, 1 kabel, 1 wireless dongle extender, dan dokumen-dokumen lainnya. Pertama-tama kita lihat tutup keyboardnya terlebih dahulu. Tutup dari ROG Valchon ini terbuat dari polikarbonat. Tapi ada lapisan metal di atasnya. Nggak ketinggalan ada logo dari ROG. Pada bagian dalam tutupnya ini ada lapisan karet yang tertulis ROG-ROG kecil. Jadi saat kita pakai tutupnya itu, nggak akan menggores keycap di keyboardnya. Sentuhan kecil tapi berguna banget nih. Lalu kalau kita lihat lebih detail, tutupnya ini juga berfungsi sebagai dudukan keyboard. Keren ya? Lanjut, kita lihat keyboardnya. Keyboard dari ROG Valchon ini berukuran 65% dengan layout seperti ini. Layoutnya sih nggak ada yang spesial, standar keyboard-keyboard 65%. Tapi kalau kita lihat lebih detail, keyboardnya tuh punya banyak banget shortcut. Termasuk 6 profile keyboard yang bisa kamu simpan. Lalu pada bagian kiri ada lampu yang berfungsi sebagai kapasitas penanda baterai. Kalau kita lihat sekarang, mungkin kapasitas baterai di keyboard ini tinggal sekitar 30-40%. Nah, pada sisi kiri keyboard ini tuh ada task panel yang berfungsi untuk volume up ataupun volume down. Sedangkan pada bagian belakang, ada tempat penyimpanan dongle, port type C, dan switch on off. Tapi namanya juga ini keyboard ROG. Semua fungsi di keyboard ini tuh bisa kalian ganti dan setting sendiri ya. Untuk lebih detailnya, kalian jangan lupa install terlebih dahulu aplikasi yang namanya Armory Crate. Karena di aplikasi itu kalian bisa mengatur keyboardnya. Mulai dari mengatur fungsi setiap tombolnya, mengatur fungsi touch panelnya, mengatur LED-nya, mengatur tindakan saat lowbat, sampai mengupdate firmware di keyboard dan dongle-nya. Keren ya? Sekarang, saya mau share sedikit pengalaman saya menggunakan ROG Vulsion ini. Saya sendiri kurang lebih sudah memakai keyboard ini selama satu minggu, dan rasanya tuh enak. Meskipun pada awalnya tas panel di sisi kiri ini sering tersentuh oleh tangan. Tapi lama-kelamaan terbiasa juga kok. Untuk suara saat dipakai mengetik adalah seperti ini. Oh iya, sekedar info, kalau keyboard yang saya review ini menggunakan Cherry MX Red. Lanjut, untuk fungsi makronya sendiri, bisa kalian setting melalui aplikasi maupun langsung dari keyboard ya. Dan itu sangat membantu. Untuk settingan RGB pada keyboard ini, bisa kalian ganti mode dan tingkat kecerahannya langsung dari keyboard. Tapi sayangnya, untuk pengaturan lebih lengkap per modenya, harus melalui settingan via aplikasi. Lalu ada sedikit masukan untuk aplikasi di keyboard ini. Sebetulnya sih simple ya. Misalnya, saya merubah settingan LED melalui aplikasi, maka secara real time keyboardnya akan ikut berubah. Dan itu udah bagus. Tapi sayangnya, kalau saya merubah settingannya dari keyboardnya langsung, di aplikasi itu nggak akan berubah. Hal ini terjadi juga saat kita menyetting makronya. Karena terkadang saya sudah setting makronya di keyboardnya langsung, tapi saya sendiri lupa ya setting makro apa dan di tombol yang mana. Kan kalau kita bisa lihat di aplikasi bakalan enak tuh. Tapi overall sih tetap ini keyboard yang bagus dengan fitur yang banyak. Segitu aja pengalaman saya menggunakan keyboard ROG ini. Link pembelian ada di deskripsi. Untuk kalian yang suka video seperti ini, jangan lupa like, share, dan komen. Selamat menikmati diri. See you and bye-bye. Sub indo by broth3rmax